Pulauan Pedagang Kaki 5 meneriaki maling pada mobil patroli Satpol PP yang melakukan penertiban di kawasan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu sore. Mereka juga menghadang dan mengejar mobil patroli petugas yang membawa sebelah barang dagangan PKL yang disintas sebelumnya saat penertiban. Akibatnya bentrokan pun tak dapat dihindarkan. Diketahui para pedagang ini menolak diberlakukannya jam operasional pada pukul 5 sore karena sudah sepinya pembeli. Penertiban ini digelar oleh Satpol PP berdasarkan perdayaan digelarkan oleh Pemko Padang terkait jam operasional berjualan PKL di kawasan itu. Kita sudah mengikuti apa yang telah ada di surat keputusan tersebut dengan adanya surat keputusan tersebut otomatis sudah ada pertimbang-pertimbang khusus yang diterbitkan. Karena kalau seandainya surat keputusan tersebut sudah ada tentu sudah menjadi tugas kita untuk melaksanakan. Terkait aturan yang berlaku, para pedagang menganggap pemerintah Kota Padang tebang pilih dalam melakukan penertiban. Sehingga kerap terlibat bentrok dengan Satpol PP. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunander, AN News melaporkan.